Informasi lainnya, sodara, lonjakan pengendara yang akan mudik diprediksi akan terjadi 3 hari sebelum lebaran. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jambi memastikan akan ada SPBU yang dibuka selama 24 jam. Gubernur Jambi Al-Haris menjelaskan SPBU yang akan dibuka 24 jam sebanyak 27 SPBU yang berada di seluruh kabupaten dan kota. Adapun kebijakan tersebut sudah berlaku sejak 25 April hingga 10 Mei 2022 mendatang. 7 SPBU yang tersebut di pusat Jambi yang buka 24 jam. Saya sudah berkoordinasi dengan apartamina dari Tel Jambi bahwa untuk menghadapi lebaran tahun ini bahwa ada 27 SPBU yang dibuka 24 jam. Yang itu berarti yang di kota Jambi ada 2 SPBU, kemudian di Morajambi ada 3, di Tanjab Barat ada 2, kemudian di Batang Hari ada 4, Tebo ada 2 dan Bungo ada 7, kemudian di Seralangun ada 2, Merangin ada 2 dan 1 di Sungai Penuh. Ini antisipasi kita untuk menghadapi arus mudik lebaran, baik mereka berangkat ke Kampung Al-Hama atau mereka pulang kembali ke daerah asalnya. Inilah antisipasi untuk masalah BBM ini. Terhitung tanggal berapa itu Pak? Mulai kita kan, kita edaran dari Menteri itu kan H-3 ya, dan seterusnya H-3 seperti itu yang dilakukan. Dari pihak pertamina sini sudah ada garansi terkait jaminan stok selama lebaran? Ya, kalau makanya ditambahnya waktu 24 jam, artinya ada garansi bahwa BBM itu cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti itu. Kalau memang terjadi masalah, kan kita ada call center yang disampaikan oleh Pak Karoop tadi seperti itu.